Assalamualaikum Wr Wb Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Samsung A22 Mulai dari segi desain, spesifikasi, dan performa hingga kameranya Dan di video kali ini saya akan sharing hasil pengujian saya selama menggunakan handphone ini bagaimana Atau bahasa gampangnya review lah gitu aja Dan kira-kira apakah hape ini worth it dibeli di segmen harga Rp 2.999.000 atau Rp 3.000.000? Nggak usah pake nama, langsung saja kita mulai Untuk urusan desain, yang saya rasakan sih nggak ada yang spesial di sini Malah tergolong biasa aja Kalau kamu tahu, desainnya ini sama saja dengan Samsung M12 dan A12 Di belakang ada framing kamera kotak yang menampung 4 lensa Sidik jadi ada di bagian samping dan konsep layar yang masih water drop screen Untuk cover belakangnya, menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy Dan hanya memiliki satu aksen warna saja Cover belakangnya ini gampang banget ninggalin bekas sidik jadi atau cep lakan tangan saat dia pegang nggak pakai softcase Pokoknya sensitif lah kayak kulit bayi Jadi solusi terbaik kalau kamu beli Samsung A22, mending langsung beliin softcase-nya saja biar aman Untuk desainnya sudah ya, intinya saya nggak merasakan ada hal yang wah di sini Tapi ini bukan berarti jelek loh ya, karena jelek dan bagus itu tergantung selera masing-masing saja Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut kamu dan begitu pun sebaliknya Nah sekarang kita lanjut ke bagian display Untuk display atau layar, hal yang spesial baru mulai nampak di sini Untuk panelnya, Samsung A22 menggunakan panel layar Super AMOLED andalan Samsung Yang mana kita semua tahu untuk panel Super AMOLED memiliki kontras warna yang bagus dan tajam Buat nonton atau main game, nggak usah diragukan lagi karena sudah pasti enak dan nyaman di sini Dan nggak kalah penting, sudah didukung dengan refresh rate hingga 90Hz dan always on display dengan beragam pilihan Yang bikin HP ini jadi makin eye-catching pastinya Untuk ukuran layarnya sendiri, 6,4 inch dengan resolusi yang masih HD+, 720 x 1600 pixel Mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya, wah sayang banget ya masih HD+, padahal harganya 3 jutaan Kalau kamu sudah pegang unitnya secara langsung, HD+, di Samsung A22 ini bukan kaleng-kaleng Nggak kayak HD+, di merek lain Dan yang saya rasakan sudah saya jelaskan sebelumnya Kontrasnya enak, respon sentuhnya juga sangat nyaman Buat main game atau nonton juga sangat oke Dan bahkan nggak berasal kalau resolusinya cuma HD+, aja Karena buat saya yang paling terpenting adalah hasil akhirnya, bukan masalah angka Dari segi desain dan tampilannya sudah, sekarang bagaimana dengan spesifikasi dan performa HP ini Untuk spesifikasi, Samsung memang jarang ngasih yang wow banget di segmen harga segini RAM yang dimiliki HP ini cuma 6GB dengan Intel Memory-nya 128GB Kalau 128GB masih kurang, kamu masih bisa tambah lagi pakai microSD tambahan maksimal 1TB Biasanya kalau di merek lain, harga segini kita sudah dapat RAM 8GB Tapi di sini kita cuma dapat 6GB aja Dan untuk chipsetnya, menggunakan Mediatek Helio G80 Gaming Processor dengan jaringan support 4G saja Emang sih, chipsetnya ini tergolong biasa aja Bahkan di merek lain, harga segini kita sudah bisa dapat jauh di atasnya Tapi ya inilah Samsung dengan ciri khasnya tersendiri Walaupun cuma G80, tapi yang saya rasakan bermain game di HP ini sudah cukup applyable Buat bermain PUBG Mobile misalnya, settingan grafik yang dihasilkan juga sudah lumayan Smooth Ultra, Balance Ultra, dan Mentok sampai HD High Selama pengujian, saya nggak mengalami kendala yang berarti Terkesan lancar-lancar saja Apalagi giro di HP ini sangat responsif Bikin pengalaman saat bermain tambah menyenangkan Saya pakai bermain 30 menit, baterainya berkurang sekitar 7% aja Buat bermain Mobile Legends juga demikian, enak dan lancar Setelah grafik yang dihasilkan mentok sampai high saja Dan sudah support mode high frame rate Buat bermain sekitar 30 menit, baterainya berkurang sekitar 6% aja Yang saya rasakan sih, main game di HP ini sudah cukup nyaman Apalagi didukung dengan kontras warna layar yang bagus Bikin pengalaman saat bermain cukup memuaskan Tarakutip, ini buat ukuran saya yang main game cuma sesekali aja Alias nggak begitu intens banget Dan untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh Dengan pengacasan fast charging 15W aja Emang sih, nggak yang ngebut-ngebut banget Saya coba buat charging dalam kondisi on dan connect internet Buat charging dari 4-100% butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit Tergolong lama sih sebenarnya Apalagi mengingat merek sebelah harga segini kecepatan chargingnya Sudah rata-rata di angka 30W Tapi Samsung masih setia dengan 15Wnya Saya sih no problem, karena ya memang beginilah adanya Dan untuk spesifikasi, HP ini emang nggak nawarin yang ngebut banget Tapi lebih menawarkan kenyamanan saat penggunaan Dan yang saya rasakan, selama pengujian, HP ini emang nyaman untuk digunakan Buat kebutuhan kerja sudah oke, main game lancar-lancar aja Karena menurut saya yang paling penting bukan masalah angka spesifikasi di atas kertas Tapi eksperienan saat penggunaannya Walaupun terkutip ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi Seperti kecepatan chargingnya dan belum dilengkapi dengan NFC Dan yang terakhir kita akan bahas masalah kameranya Untuk urusan kamera, Samsung A22 memiliki lensa yang sudah komplit Yaitu ada 48MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, 2MP kamera bokeh, 2MP kamera makro Dan yang bikin spesial untuk kamera belakangnya, Samsung A22 ini sudah dilengkapi dengan OIS Yang bikin kameranya ini tambah paket lengkap Sedangkan untuk kamera selfie-nya, kita harus puas dengan resolusi 13MP saja Selain memiliki lensa kamera yang lengkap dan OIS Fitur kamera yang ditawarkan HP ini juga lumayan banyak Selain foto dan video, di sini juga masih ada foto potret atau bokeh Dan di bagian selengkapnya masih ada foto profesional Foto panorama, makanan, foto mode malam, makro, gerak lambat atau slow motion dan hyperlapse Untuk perekaman videonya, Samsung A22 juga sudah dilengkapi dengan stabilisasi video Hasil jepretan kameranya, jujur saya no komplain di sini Yang saya lihat dari preview layarnya, hasil foto dan videonya ini sudah cukup bagus Warnanya juga dapat tidak yang lebay atau bagaimana Apalagi kalau dipakai buat foto langit biru, warnanya bakal dapat banget Untuk foto mana malam, di sini juga sudah ada Tapi tidak begitu efek menurut saya Karena foto biasa saja, di tempat minim cahaya, hasilnya sudah bagus di sini Ini kalau saya lihat dari preview layarnya Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang Yang menggunakan Samsung A22 di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup Dan di sini kalau saya lihat dari preview layarnya, warnanya dapat banget Warna paving warna merah ini dia warnanya dapat banget Dan untuk stabilisasi videonya ini juga dapat banget Gambarnya cukup stabil, ini kalau saya pakai jalan agak kenceng ya Jalan agak kenceng dia masih cukup stabil Dan ini untuk contoh perekaman video kamera depannya di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup Kamu bisa lihat untuk warna muka saya Kualitas suara yang saya hasilkan kamu bisa lihat Dan di sini untuk perekaman videonya dia cuma mentok sampai ukuran di 1080p di 30fps saja Artinya dia belum bisa sampai 4K Dan tadi ada yang ketinggalan Untuk bermain game, buat PUBG khususnya itu dia ada beberapa frame drop Tapi itu masih cukup better menurut saya Untuk kesimpulan tadi sudah saya sebutkan HP ini nggak menawarkan spesifikasi yang cukup menggiurkan di atas kertas Spesifikasinya sih standar Tapi yang saya rasakan selama pengujian, saya nyaman menggunakan HP ini Di sini saya tegaskan Samsung A22 kurang cocok buat tim mendang-mending Tapi bakal lebih cocok buat kamu yang ketika beli HP baru Maunya yang nyaman dan aman saat digunakan Display bagus, kamera oke, performa cukup, merek nomor wahid Dan yang paling penting nggak ada iklan Tapi yang jelas bagus atau tidaknya tergantung dari sudut mana kamu menilai Tapi menurut saya ini sih sudah worth it untuk dibeli Terutama buat kamu yang nggak neko-neko dan banyak mau ini itu Pokoknya nyaman lah Dan itulah tadi cerita saya tentang Samsung A22 non 5G selama penggunaan Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Silahkan kamu tinggalkan di kolom komentar Bagaimana menonton dapat kamu tentang HP ini Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Tapi kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa Yang paling penting setiap ada video terbaru Kamu selalu nonton Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh